Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sewal Sport TV Dalam kesempatan kali ini Mimin akan membahas bulu tangkis Indonesia Di ajang Paralimpiade Tokyo 2020 Dimana ini pertama kalinya Indonesia mengirim atlet bulu tangkis di ajang tersebut Namun sebelum Mimin masuk ke pembahasannya Mimin mengajak teman-teman untuk subscribe channel kami Kemudian klik aiko lonceng Guna mendapatkan notifikasi video-video menarik selanjutnya dari kami Seputar dunia olahraga tentunya Paralimpiade Tokyo 2020 telah dimulai pada 24 Agustus 2021 Dan diperkirakan akan berakhir pada 5 September 2021 Ternyata dalam ajang tersebut ada beberapa atlet Indonesia yang ikut berjuang Salah satunya di sektor bulu tangkis Dan kabar baiknya beberapa atlet bulu tangkis Indonesia Berhasil menang pada pertandingan pertama mereka Seperti ganda campuran Indonesia Yaitu Heri Susanto dan Leani Retri Oktila Yang berhasil mengalahkan wakil dari Jepang Serta ganda putri Indonesia Yang juga berhasil menang dengan membuat wakil dari Thailand kewalahan menghadapinya Dan kemudian pertandingan yang akan segera berlangsung di cabang bulu tangkis Paralimpiade Tokyo 2020 Yaitu Tunggal Putra Indonesia Melawan Tunggal Putra dari Perancis Dimana Indonesia diwakili oleh atlet Daepa Andri Musti Sedangkan Perancis diwakili oleh Meril Laguete Pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 September 2021 Pukul 14.20 waktu Indonesia Barat Serta pertandingan Tunggal Putra SL3 Putra Indonesia Yaitu Ukun Rukahendi Melawan Tunggal Putra dari Jepang yaitu Daisuke Fujihara Pertandingan tersebut akan berlangsung pada tanggal 2 September 2021 Pukul 15.40 waktu Indonesia Barat Tentunya kemenangan yang diraih Indonesia adalah rasa bangga bagi kita semua Mari kita sama-sama mendoakan seluruh atlet Indonesia Yang berjuang di Paralimpiade Tokyo 2020 Agar mampu dan bisa meraih hasil yang terbaik Demi mengharungkan nama bangsa Indonesia Amin Semoga tayangan ini beranfaat Salam olahraga Salam Sahul Sport TV